Intro Hai good people, welcome to Inus Kitchen with Niki Tirta Ada bermacam-macam jenis dadar gulung, tapi kebanyakan variasinya ada dalam isinya Nah kali ini saya akan membuat dadar gulung dengan masak pandan yang diisi dengan coklat dan pisang Tapi menggunakan teknik yang berbeda Mau tau seperti apa? Let's go! Intro Oke good people, pertama-tama kita jahirkan dulu coklat Sementara itu kita potong-potong pisangnya Lalu disini pisangnya kita celupkan ke dalamnya Intro Sementara kita akan membuat kulitnya, kita dinginkan dulu untuk mas Nah untuk bahan kulitnya, disini ada santan Dan juga mentega yang sudah dicahitkan Pung terilih, kita ditambahkan dengan petugas biopas sedikit Bula, garam, dan juga pasta pandan Oke, langsung kita aduk satu Tambahkan telur Oke, sekarang kita jatah Oke, sambil menunggu satu persatu kulitnya matang Kita keluarkan dulu pisangnya Nah, selagi kue dadar yang masih hangat Kita lipat Di dalamnya Oke, sekarang tinggal kita plating Oke, selesai Kue dadar gulung isi pisang coklat Gimana? Gampang membuatnya dan pas banget nih buat cemilan keluarga kalau lagi sore-sore Memasak itu mudah You, me, and everyone can cook As long as you want to try See ya Sub indo by broth3rmax